Terima kasih. 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 Ya lumayan lah ya. Mungkin kita berapa sih? Puluhan. Cuma 14 juta. Iya. Enggak banyak kok. 14 juta. Oke. Ini sudah kita cover semua. Ini pun sudah saya coret-coret-coret. Sudah gini di. Walaupun kita ke Bali untuk lihat tempat, survei tempat. Sudahlah itu tiga-tiga aja. Anggap aja kita jalan-jalan tempat. Kita coret. Mobil dari Jakarta. Dari Bandara Bali Sampai ke tempat acara. Itu kan juga kos ya sebenarnya. Itu kita coret. Gak usah tiga kita aja yang lain. Cukup Ferry ini yang yang predilipin menjadi tanggung jawab dia aja. Tapi kalau orang hipotika yang memang mengurusin Ferry dikat Bali. Admin ya mohonlah itu menjadi tanggung jawabnya Ferry lah ya. Sekarang dia bilang gini. Kalau emang dia gak mau apa apa yang dia bilang. Mestinya diajukan dulu dong RAB-nya apa segala macem operasional. Kalau emang dia punya niat seperti itu kenapa nyuruh-nyuruh orang saya terus? Mbak Tuti tolong ini. Mbak Tuti tolong ini. Apakah dia gak memikirin kenagangan? Sekarang kalau saya boleh jujur sebenarnya Ferry itu hutang sama orang hipot saya loh. Sama Mbak Tuti ya. Jadi Mbak Tuti itu yang nalangin selama ini operasional yang memang untuk kebutuhannya Ferry dan Tena. Seperti yang ini tadi ya. Ambil baju, gosen, terus apa namanya selama di sana pemotel dan ada wartawan apa semuanya. Itu yang nalangin Mbak Tuti. Sampai segeri. Akhirnya Mbak Tuti ngomong sama kita. Bu saya perlu juang. Kemudian saya talangin. Akhirnya yaudah. Kita juga pake nilainnya udah segini. Akhirnya kita cover. Kita cover sama Dian untuk dibayarin dulu. Sampai kita menunggu dari Ferry lah. Terus akhirnya Ferry kirim orangnya kami Mbak Tuti kirim. Nah dibacain atas dasar siapa. Persetujuan siapa. Nah selama ini. Ini nilainya hanya segini. Dia kan bilang seperti itu. Atas persetujuan siapa RAB itu dibuat. Itu bukan RAB. Itu operasional. Nah Ferry sama Ferry kan taunya ada barang. Taunya siap. Taunya apa. Apakah saya harus laporkan setiap yang begini-begini. Ada gojek, ada gosen, ada gini, ada itu. Kita ga perlu salah laporan. Nah ini kan juga nilainya ga mungkin 1 miliar lah. Ga mungkin lah. Itu juga kan ini juga udah. Seperti bahannya udah. Kita banyak corek-corek aja lah. Kita bisa bilang. Kita ga usah. Ga usah jadi beban ya Ferry lagi kasihnya. Udah. Tapi udah seperti ini. Kita mau nyudahin semuanya. Ya. Oh Ferry ini udah ga ada utang lagi sama kita. Ya baik biaya operasional. Kita ga ada. Supaya kamu ikhlaskan aja. Udah ga apa-apa. Ini menjadi apa ya. Menjadi pelajaran. Pelajaran dan iman. Yang. 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 Bahada. Bersadal buat kami. Gitu kan. Dan. Kalau dibilangin. Ehm. Mungkin saya bisa menggantus-besarkan di Cina. Ternyata. Dari itu banyak lukun. Itu aja. Ya. Berarti dia menganggap cash flow. Saya menganggap. Terserah besok dia mau mengapa. Tapi saya cuma ngomong anti-wanti. Semakin kamu banyak bicara. Nanti semakin banyak dikeluar. Secara gitu. Lebih baik. Bagaimana. Tapi apa sih alasannya. Menutupi. Maksudnya. Kalau bisa dibilang. Ketidakbaikan Mas Ferry. Kebohongannya. Sama Fena Melinda. Kan. Tadi ada sesuatu minum itu ya. Kenapa mungkin. Menutupi itu. Kami yang menutupi. Iya. Ya itu. Karena sebagai sahabat. Baik juga punya sahabat. Semua ya. Pasti ingin buat kebahagiaannya dia kan. Emang waktu itu saya pernah bilang sama Ferry. Ferry. Boleh gak kalau kita ngomong bahasa begini. Antara kamu sama aku. Bertiga ya. Maaf. Itu ternyata kan di speakerin sama Ferry. Akhirnya Fena tau. Fena malah. Kenapa memangnya harus kamu. Gak sama saya. Gitu kan. Maksudnya saya apa. Karena dia temen saya. Saya menjaga ngomongin. Masalah kayak gini. Masa ada cewek ini sih. Gitu. Aku bilang gini Ferry. Nah. Kenapa. Supaya nanti apa. Kan bisa bilang gini. Di gak usah deh. Ya udah. Kita coret ya. Kan begitu. Maksudnya itu seperti itu. Gak ada maksud-maksud. Bahwa Fena itu untuk gimana. Saya mau menjaga. Bagaimana. Ferry. Ferry itu punya harganya. Tapi kan udah bukaan bukan begini. Ya udah lah sekalian aja. Selama ini saya udah cukup nutupin kok. Saya udah lelah-lelah. Kebohongin kalian semua. Saya bilang acaranya gak dibantahin ke Ferry. Ya karena memang ada pandemi. Kan gitu. Itu karena kesepakatan loh. Ternyata dia keluar. Kan bisa dilihat ya. Jejak digital yang pertama. Siapa yang mau. Awal yang pertama bicara di media itu adalah. Ibunya Fena. Masalah tentang kecewa dengan kita. Kemudian kita balas klarifikasi. Kenapa. Kenapa. Mami Ayu kecewa kita sudah jelaskan. Ketiga dibalas lagi sama Ferry. Bilang tidak ada kontrak satupun. Tidak ada hitam di atas putih. Pada Madinah. Tidak tahu menawai soal endorse. Kemudian kita bantah dengan data. Keempat yang terakhir. Yang kemarin di acara itu. Yang dia bilang. Kontraknya sampai sekarang. Belum dikasih kepada kita. Di situ ada yang sudah bohong. Berarti memang ada kontrak kan sebenarnya. Kenapa dia harus bohong kemarin. Ya. Ya. Itu sudah nilai sendiri lah. Sudah nilai sendiri lah. Sudah nilai sendiri tanpa saya. Kalau saya sekarang. Berkali-kali. Saya akan bicara berdasarkan data. Yang saya punya untuk pribadi tadinya. Tapi kalau misalnya nanti sawutan-sawutan di data baktuka. Gak ada tanggung jawabnya. Saya keluarkan bukti-bukti ini. Karena apa. Terus padanya saya gak ada. Gak mau ngerekam-ngerekam. Gak ada. Menurut kepeduan saya pribadi. Ini anak bener gak ya. Kali ini. Sama kita omongannya. Ternyata kebukti kan. Bohong gitu. Oke. Terakhir mungkin apa yang mau disampaikan. Ke Mas Ferry dan. Mas Ferry. Ya. Saya lebih ke Mas Ferry nya ya. Karena kami sempat dekat ya. Dekat sebagai teman. Untuk mengawali sesuatu. Mungkin tidak diawali dengan kebohongan. Saya juga ada kecewa. Pas dia bilang. Saya yang tahu kebenarannya. Kebenarannya berdasarkan apa. Berdasarkan kisah. Atau berdasarkan keadaan data. Gitu aja. Kalau mau ngomong masalah kebenaran. Banyak kebenaran yang saya tahu. Tapi saya gak mau. Mau gak mau. Udah lah. Cukup dah lah. Udah. Udah cukup. Udah. 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 Kisah. Udah. 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 Terima kasih.